Halo Sobat Sports, salam jumpa di Lio Sports Channel. Hasil Korea Filik Woman Volleyball putaran ketiga hari ini, Minggu tanggal 3 Desember 2023. Serta daftar klasemen, top score, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil Korea Filik Woman Volleyball putaran ketiga hari ini, Minggu tanggal 3 Desember 2023. GS Caltex kalah 0-3 versus Hyundai Hill State, dengan set skor 23-25, 17-25, dan 19-25. Berikut ini klasemen terbaru Korea Filik Woman Volleyball. Hungkup Pink Spiders pada posisi pertama memimpin dengan koleksi 30 poin. Diikuti Hyundai Hill State pada posisi kedua, dengan koleksi 29 poin. Pada posisi ketiga di tempat IGS Caltex, dengan koleksi 22 poin. Daegeon Red Spark di posisi keempat, dengan 17 poin. IBK Altos di posisi kelima, dengan 16 poin. Expressway High Pass di posisi ke-6, dengan 12 poin. Dan di posisi terakhir di tempat IA Paper Savings Bank, dengan 6 poin. Berikut daftar top skor sementara Korea Filik Woman Volleyball. Giselle Silva memimpin di daftar top skor dengan torehan 364 poin. Diikuti Brittany Abercrombie pada posisi kedua, dengan 333 poin. Fanja Bukilik pada posisi ketiga, dengan torehan 321 poin. Yasmin Bedart Gani pada posisi keempat, dengan 310 poin. Dan Megawati Hangestri menempati posisi kelima, dengan 309 poin. Selanjutnya di posisi ke-6, di tempat Ileticia Momabasoko, dengan 286 poin. Di posisi ke-7, Jelena Melajenovic dengan 271 poin. Kim Yeon Kong di posisi ke-8 dengan 254 poin. Giovanna Milana di posisi ke-9 dengan 247 poin. Dan Yang Hyojin di posisi ke-10 dengan 201 poin. Selanjutnya jadwal Korea Filikwomen Volleyball di hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023. Hungkup Pink Spiders vs Ipepper Savings Bank, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal Korea Filikwomen Volleyball di hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023. Ibeka Altos vs GS Kaltex, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Demikian hasil Korea Filikwomen Volleyball. Terima kasih dan salam sports. Terima kasih.